Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi dengan rangiro sedulur rangiro kali ini dapat garapan Redmi 3 kondisi HP nya seperti ini ya keluhan dari usernya HP tidak bisa membaca kartu dan powernya susah kalau menyalain harus dengan chasan ini ya corok chasan seperti ini baru bisa menyala nah posisi HPnya seperti ini ya tidak bisa membaca kartu nah seperti ini dan suitnya ini juga susah kalau dicek emailnya muncul ini ada kartu tidak terbaca yang disini katusin tidak ada nah coba kita keluarkan dari slotnya ini katanya kartunya XL sama simpati nah itu hasilnya jatuh ya ya selesai dan dalamnya juga ada simpati namun HP ini tidak mau ngebaca baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru dan untuk keluhan seperti ini bisa dikarenakan jalur kutus bisa dikarenakan suite yang eh apa ya saklar pendolong dari rumah kartunya itu nge-ground ya jadinya konselet maka hasil eh kartu tidak kebaca tapi untuk pastinya ya kita bongkar dulu HPnya agar tidak gagal paham disimak videonya baik-baik jangan di skip biar tahu dimana titik kerusakan dan titik permasalahan dari HP ini jangan lupa like komen dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari rangiroh dan tetap mendukung channel rangiroh agar terus berkembang dan yang sudah subscribe saya doakan sukses selalu untuk usahanya sukses dunia akhirat amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita coba ukur hambatan dalamnya ya Apakah ada yang terputus kalau dilihat dari miskroskop abernatal ini ya ini nggak ada kaki-kaki yang rusak masih utuh semua ya ini miskroskop miliaran ini ya hehehe ya lumayanlah meskipun begitu ya Alhamdulillah bisa membantu untuk energi saya mencari eh apa ya tuan seperti itu nah coba cek hambatan dalamnya kita ukur titik-titik dari 12 jumlahnya ini ya agkd simkat kalau diukur kocin satunya hambatan dalamnya ada yang yang sim2 nya juga ada ini ya kalau diukur ada semuanya biasanya permasalahannya itu ada di sini biaganya nih saklar dari eh nih saklarnya ya tak kasih tahu ini saklar simpat nih sini siapkan simpat kalau saklar simpat ini eh konslet itu ada dua katup ya ada plus minus kalau ada korosi atau konslet ini enggak akan bekerja minus dia enggak akan bisa kebaca harus jadi ini kalau gak ditempel dengan solasi bisa sudah dibersihkan saja kalau gak ditekan-tekan ke bawah biasanya yang kasus-kasus sebelumnya yang saya alami itu normal kembali kita perlu diganti IC atau ganti apa ya hanya disini saja kalau di Redmi itu saya bersihkan begitu saja biasanya dengan eh sesikap kita korek-korek lagi menggunakan pinset atau peniti yang lada yang silahkan kecil yang bisa masuk saja dan kiranya sudah bersih saya kita ukur hambatan dalamnya senyata ini untuk dikaku nge-koreknya saat plus minusnya ya nih hambatan dalamnya ada dan ini minnya juga ada nah ini kalau mainnya hohnya angkut di tip kalau nge-ground disini enggak bakalan bisa ke kartunya itu kebaca karena ini konslet kalau nggak korosi biasanya dan nempel sedikit terjadi enggak mau karena udah nge-ground begitu setelah kita bersihkan kita korek-korek supah kita tesnya dan biasanya kalau untuk ke di Xiaomi itu permasalahannya hanya disitu kalau untuk di IC IC jarang kalaupun ada biasanya hanya kudus jalur itu sebatas pengalaman saya saja yang yang saya alami dan servisan yang saya dapat begitu nanti saya takutnya jadi salah paham kita coba tes ya kita masukkan lagi untuk kartunya kita buat disini yang paling bawah agar tidak ngomelang ampli tunggu hingga loading minyak kelar mudah-mudahan don dan alhamdulillah itu ya baru sinyalnya muncul kalau sebelumnya kan di sini sekipat kotak di silang ya ini alhamdulillah sinyal yang muncul mungkin ini karena kartu simpatinya yang satunya udah mati dianggap muncul sinyal untuk XL nya tadi di SIM 2 ini sudah muncul coba kita bar dalamnya ya kita lihat logo nah ini logo telekoteknya juga muncul ini XL juga ada Alhamdulillah ya telah diberi kemudahan hanya dengan dipersihkan saja di switch atau disaklar pendorong simpatnya Alhamdulillah sudah kita coba pindahkan internetnya ke sl kalau sudah muncul ya berarti sudah oke sinyal sudah muncul ya tunggu beberapa saat mudah-mudahan muncul untuk sinyal internetnya dan Alhamdulillah ya untuk sinyal internetnya juga sudah muncul dan ini handphone sudah saya pastikan done tinggal kita menggunakan eh untuk di switch on off nya nanti kita pasang untuk bautotnya dan lanjut memperbaiki untuk di switch on off nya kita sudah selesai ya tinggal di switch on off nya ini kita tambahin aja lilin bakar agar ada tunculan dan bisa berfungsi kembali ini karena halnya aja sudah habis kalau untuk di switch dalamnya itu enggak ada masalah ini hanya gipednya saja seperti ini kita potongkan sedikit lilin bakar ya seperti ini caranya untuk perbaikan kipet simpat kayak kipet tombol switch on off mohon maaf kita bentuk taruh di tengah ya biar persisi kalau sudah persisi dan sudah dingin baru kita tambahkan cukup mudah untuk perbaikan seperti ini modalnya tidak cukup banyak ya 2000 bisa pakai lima tahun Alhamdulillah nya sih seperti itu ada yang terlupa nggak dikeluarkan dulu untuk simpatnya Alhamdulillah ya telah diberi kemudahan untuk semuanya untuk perbaikan simpat tidak terbaksa untuk perbaikan spin off fit fit on off susah cukup sekian video dari roza lupa sedekah agar tetap barokah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video-video rangiro berikutnya salam solter tetap semangat mekos kena hold hai 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 hai